Datang syukuran berasa dapat door prize, bawa pulang kipas angin atau full senyum. Berita tentang Sultan Bojonegoro yang mengadakan perayaan menjadi viral di media sosial TikTok. Dalam keterangan yang disertakan disebutkan bahwa seorang penduduk sedang mengadakan perayaan Tasya Kuran. Namun bukan makanan yang biasanya diberikan sebagai berkat, melainkan kipas angin sebagai kenang-kenangan. Dalam video tersebut terlihat puluhan orang yang mengadakan pakaian muslim, baru sarung dan berkopiah, sedang duduk dengan hikmat sambil membaca doa. Di depan mereka terdapat kardus-kardus besar yang berisi kipas angin. Selain kipas angin, ada juga kotak nasi yang ditumpuk di atas kardus-kardus kipas angin. Full senyum oleh kipas angin, emo tertawa. Tulis Etiana96 dalam video yang diambil 19 September 2023. Setelah perayaan Tasya Kuran selesai, para jamaah yang hadir diizinkan untuk pulang. Mereka tampak membawa pulang satu kipas angin dan kotak makanan bersama dengan cemilan. Ekspresi kebahagiaan terlihat jelas di wajah para hadirin saat mereka meninggalkan lokasi perayaan. Warganet yang melihat itu pun ikut berikan komentar mereka. Di kampung saya ada yang bagi-bagi sarung bancaan. Gini aja dah mewah. Menurut gue ternyata ada yang lebih. Emo tertawa. Cerita warganet. Teril biar tetangga gak panas. Emo tertawa. Komentar warganet lain bercanda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.